Halo semuanya kembali lagi ke YouTube kami narang loja kali ini kita bakal tur kampus di Busan yaitu Pukyong National University jadi perlu kalian ketahui ini adalah kampus Deon ada dua kampus ya Deon dan Yongdang check it out seperti kampus pada umumnya ya tempat-tempatnya ada arah-arahannya gitu ya guys pelanginya kita mau ke arah mana ada tandanya sebenarnya sih ini map-nya juga ada secara lengkap cukup membantu lah ya Hai ini masih daerah tempat kampus ya deket main gate kita jalan kebetulan saat ini di Korea lagi di musim Google guys jadi pohonnya bergradasi gitu cantik banget ya ini tempat kita biasanya makan disitu ada kantin kita lurus aja kita bakal kedepan sana ya di sana sebelum kita kedepan situ ada namanya mirai building dan ya yang ini nih ini main building di mirai building tadi itu ada kantor international office jadi biasanya mahasiswa mahasiswa dari negara asing termasuk Indonesia sering tuh kesana melakukan segala macam apa ya namanya ya kegiatan gitu lah kita kesana ya sekarang taunya banyak banget guys bagus banget nah biasanya ini tempat hits buat ini nih buat foto kalau anak berkunjung ke Pukyong ada dari mana pun biasanya kita fotonya disini ya Pukyong National University ini disini ada taman-tamanya juga kita sering nih nongkrong disini bareng-bareng dan itu gedung di depan itu adalah gedung perpus ya kita mau kesana nih kebetulan ini di sore hari ya jadi banyak kayak anak-anak mahasiswa Pukyong yang olahraga gitu kebetulan ini tempat olahraganya sudah dibuka lapangannya kemarin sempat ditutup tidak boleh ada aktivitas dikarenakan covid kalau ini taman lainnya nih bisa dilihat tuh ada ajumah-ajumah kumpul ada anak kecil main sama orang tuanya ya ini kegiatan di luar kampus ya sebenarnya yang bisa dilakukan di dalam kampus seru banget ya itu halte bis depan sana jadi buat nunggu bis kampus yang datang dan ya ini kebetulan gedung engineering tempat saya dan teman-teman belajar kita semua jadi engineering ya gede banget guys sekarang kita coba tengok daerah belakang gedung ada dormitori kita lihat segede apa ya tinggi banget nih dormitori Pukyong setinggi ini ini masih daerah dormi ini depannya kita kesana disitu tuh ada semacam indomaretnya korea namanya gs25 kalau kalian nonton dramanya jichangwo oh ya backstreet apa ruki gitu ya itu tempatnya dan ini lapangan lainnya lapangan lainnya yang lebih besar dari tadi semuanya mulai beraktivitas secara normal ya terlihatnya dan ini dari depan purpose dosokwan artinya purpose kita coba masuk ya guys lihat di dalam purpose ini jadi biasanya kalau purpose ini tuh bisa dibuka sampai 24 jam ketika masa-masa ujian guys biasanya ini penuh tapi ini kan lagi hari biasa dan ini hari Sabtu tetap bisa masuk tapi ya nggak sebanyak atau serame hari biasanya itu di tangga-tangga itu kita bisa belajar disitu juga dan ini bagian rooftop bayangin rooftopnya kayak gini nyaman banget nggak sih buat belajar kita keluar ya cerah banget hari ini kita juga bisa duduk di samping sini bisa sambil melihat pemandangan Pukyong dari atas itu tadi daerah taman sampai sana itu Pukyong semuanya ya sampai ujung saat ujung selamat menikmati 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 banyak orang-orang jualan seperti itu banyak cafe dan tempat-tempat lainnya see you guys jangan lupa like, komen, dan subscribe ya